Rusia tidak akan tinggal diam jika melihat Malaysia diserang oleh Israel Ternyata banyak negara sekutu, negara besar sekutu, negara Malaysia loh Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Merbat TV Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar rekan-rekan semuanya Disehatkan oleh Allah, dilancarkan di jinginya Dan mudah-mudahan senantiasa selalu Allah permudah segala urusannya Amin amin ya rabbal alamin Oke seperti biasa sebelum menonton video reaksen hari ini Mari kita sama-sama berselawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Allah SAW Muhammad wa ala ahli Muhammad Mudah-mudahan Allah senantiasa menyelamatkan kita semuanya Baik di dunia ini dan di akhirat nanti Seperti biasa mari kita sama-sama reaksen salah satu video yang berjudul tentang Terkini Malaysia dalam bahaya 5 negara bakal bantu Malaysia jika diserang Israel Apakah di salah satu 5 negara ini ada negara Indonesia yang akan membantu Israel Ya tentunya pasti ada ya teman-teman Dan buat rekan-rekan yang ingin nonton video aslinya Nanti link video ini akan saya taruh deskripsi Seperti biasa teman-teman silahkan cek dan tonton videonya sampai habis Jangan lupa juga di subscribe channel daripada Abang Nia Dan juga subscribe channel dari Abang Merbat TV ini Mari kita sama-sama reaksen videonya let's go Oke kita play dan tonton sama-sama videonya Inilah 5 negara yang akan bantu Malaysia Atau mengirimkan sebuah bantuan kepada negara Malaysia Apabila diserang oleh negara Israel Jangan lupa bantuan kepada teman-teman yang ingin nonton video aslinya Seperti biasa video ini linknya akan saya taruh deskripsi ya teman-teman Oke Karena masalah yang hacker Malaysia Bobol 120 situs daripada negara Israel Wow hebat ya Maka dari itu mengundang ke geraman negara Israel Kepada negara Malaysia Tapi ya tidak mungkin lah Israel serang Malaysia Karena harus mewaspadai 5 negara ini ya teman-teman Karena 5 negara ini bukan negara sembarangan Halo Sobat Pinterfan Apa kabar hari ini Sejak di letasnya 120 situs milik Israel Oleh hacker Malaysia Para penduduk Malaysia pun jadi merasa khawatir Karena Israel dikabarkan mengancam untuk menyerang Malaysia Hal itu disampaikan langsung oleh pejabat Amerika Serikat Yang paling berpengaruh melalui akun Twitternya Jonathan Sanser Seperti yang kita ketahui Israel didukung penuh oleh Amerika Serikat Jonathan Sanser menyebut ada 4 negara yang akan menjadi target baru sasaran Israel Yakni Iran, Turki, Qatar, dan Malaysia Oh salah satunya adalah Malaysia Namun apakah benar-benar hal itu akan terjadi Kita tidak bisa memastikannya Namun jika benar nanti Israel akan menyerang Malaysia Inilah negara-negara yang akan membantu saudara kita Malaysia Oh akan membantu saudara kita Malaysia Sebelum kita bahas pastikan sudah subscribe ya Oke Oke Jangan lupa di subscribe Oh langsung Indonesia Oh langsung Indonesia Oleh Israel Jika Malaysia diserang Jika Malaysia diserang Tentunya Indonesia tidak akan tinggal diam Ibarat adik kakak Indonesia pasti akan bertindak untuk saudaranya itu Terlebih Militer Indonesia jauh lebih unggul daripada militer Israel Indonesia ada di peringkat ke-16 militer terkuat di dunia Sedangkan Israel ada di peringkat ke-20 Tidak hanya itu Wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia Pastinya jika Malaysia diserang otomatis wilayah Indonesia juga akan terganggu Terganggu Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia memiliki komitmen bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Harus dihapuskan Wow Komitmen daripada negara Indonesia 2. Turki Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merupakan pemimpin paling luar biasa di kalangan umat Islam saat ini Ia adalah pemimpin paling berpengaruh di dunia Dengan keberaniannya ia selalu menentang kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang kontroversi Tak terkecuali dengan agresi Israel dan Palestina Berdasarkan Angkutan Natul Erdogan terus mengecam serangan Israel ke Palestina Hubungan Turki dan Malaysia terjalin sejak lama Ia ini dapat dilacak hingga masa Kesultanan Melayu dan Kesultanan Usmania Sejak abad ke-19 Hubungan antara Kesultanan Melayu dan Kesultanan Usmania berjalan erat Didukung oleh kedekatan Sultan Abu Bakar dari Johor Yang beberapa kali mengunjungi Istanbul Wow Beberapa kali mengunjungi Istanbul Perbiasa 3. Rusia Musum pemimpin Amerika Serikat ini Kini menjadi salah satu militer terkuat di dunia saat ini Terlebih, Rusia sangat sukses membuat sistem pertahanan yang membuat negeri pamansam kocar kacir Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja membuat pernyataan bahwa Rusia dapat menyerang Israel Jika dalam waktu dekat tidak menghentikan serangan ke Palestina Rusia dan Malaysia, kedua negara ini telah bekerjasama untuk hubungan diplomatik, ekonomi, dan militer di bawah Mikhail Gorbachev dan Mahathir Mohamad saat itu Karena hubungan erat ini, Rusia tidak akan tinggal diam jika melihat Malaysia diserang oleh Israel Ternyata banyak negara sekutu, negara besar sekutu negara Malaysia 4. Brunei Darussalam Negara Brunei terletak di tengah-tengah wilayah Malaysia Brunei dan Malaysia memiliki beberapa kesamaan dalam budaya Khususnya di wilayah Malaysia Timur Karena tempat tersebut sesekali menjadi bagian dari kekaisaran Brunei Karena keterikatan ini dipastikan Brunei tidak akan tinggal diam jika Malaysia diserang oleh Israel 5. Negara-negara ASEAN Lainnya Malaysia merupakan salah satu anggota ASEAN Negara-negara ASEAN memiliki tiga pilar yakni ekonomi, politik, dan keamanan Serta komunitas sosial Negara-negara ASEAN sangat mementingkan peran dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Termasuk juga berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan Yang memiliki nilai politis dan strategis Seperti hanya beberapa waktu lalu ketika China mengklaim wilayah Natuna Utara Negara-negara ASEAN langsung merespon dan mengecam China Hal itu tidak akan berbeda jauh jika mungkin Israel menyerang Malaysia Negara-negara ASEAN akan menjadi pendamping Malaysia dalam menghadapi Israel Itulah tadi beberapa negara yang mungkin akan membantu Malaysia jika Malaysia diserang oleh Israel Selain negara-negara ini, kemungkinan banyak dari negara-negara lain yang akan membantu Malaysia Bagaimana menurutmu? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah video ini Dan pastikan silahkan subscribe ya Oke Masya Allah, luar biasa ya Negara Malaysia ini bukan negara sembarangan loh Tidak hanya Turki Brunei Negara asal lainnya Tapi Indonesia juga akan berada di negara Malaysia apabila terjadi seperti ini loh Diserang oleh negara Israel Tapi Israel tidak bakalan macam-macam dengan negara Malaysia Karena negara Malaysia bukan negara yang sembarangan diremehkan loh Oke teman-teman semuanya itulah video reaksan hari ini Wow luar biasa ya Ternyata indah 5 negara Daftar 5 negara apabila terjadi hal seperti ini di negara Malaysia Diserang oleh negara Israel Atau dibenci atau diapa-apain oleh negara Israel Maka 5 negara ini tidak bakalan tinggal diam pasti teman-teman Indonesia Kenapa? Alasannya karena Indonesia dan Malaysia itu Istilahnya satu rumpun Satu nenek moyang dan Negara Malaysia juga berdekatan dengan negara Malaysia Apabila negara Indonesia diserang oleh negara Israel Pasti terganggu lah Yang terletak di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia Maka dari itu Salah satu alasan kenapa Indonesia pasti ada Pasti akan mengingatkan pasukannya ke Malaysia Jika diserang oleh Israel itulah Salah satunya adalah serumpun juga teman-teman Turki Karena memang Turki dan Malaysia memang menjalani hubungan masrah sudah semenjak dari dulu teman-teman Dari semenjak kalau tidak salah itu pernah berhenti muhatir ya Mohamad muhatir Maka sampai sekarang tidak bakalan membiarkan Israel menyerang negara Malaysia Dan juga Turki ini memang sudah mengecam Amerika Untuk menghentikan salangan Israel kepada Palestine Presiden Erdogan Presiden Erdogan ini memang sudah berperang Di perang antara Palestine dan Israel Turki ini ya Yang ketiga adalah Rusia Memang Rusia dan Malaysia memang sudah memberikan jalanan masrah juga teman-teman Brunei dan termasuk negara Asia lainnya Oke teman-teman semuanya itulah video reksana hari ini Gimana tanggapan teman-teman Silahkan tag aja di kolom komentar Apabila ada salah dan kritik Silahkan komentar teman-teman Nanti akan saya baca satu persatu Nanti apabila ada kesalahan dalam berucap Atau dalam pembuatan video konten Saya mohon maaf sebesar-besarnya Jangan lupa buat rekan-rekan yang sudah nonton sampai habis Dan menyukai video reksan hari ini Saya ucapkan terima kasih banyak Silahkan teman-teman Tinggalkan like-nya Comment dan share Jangan lupa juga subscribe ya teman-teman Kita akhiri saja dengan kelimat Kita ketemu di next video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton